PEMBICARA 1 Suasana Haru terasa saat Laga Liga 1 antara PSM Makassar PS Madura United selesai pada minggu tanggal 12 November tahun 2017. Haru tersebut terjadi bukan karena kegagalan PSM meraih kemenangan atau gagal menjadi juara Liga Musim 2017, melainkan perpisahan Syamsul Hairudin dengan PSM. Sebelum kita lanjut Sobat Total, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Sobat Total tidak ketinggalan video-video update PSM. Dalam laga yang dimenangi oleh PSM dengan skor 61 tersebut, Syamsul dimasukkan oleh pelatih Robert Rene Albert pada menit ke 62 untuk menggantikan posisi MR Pan. Begitu masuk lapangan, pemain berusia 34 tahun itu langsung mendapatkan sambutan hangat dari seisi stadion. Band kapten yang semula dipegang oleh Hamka Hamzah langsung diberikan pada Syamsul sebagai bentuk penghormatan untuknya. Syamsul Hairudin memang menjadi legenda hidup bagi PSM. Meski sempat bermain untuk Persija Jakarta dan Sriwijaya FC, nama Syamsul tetap punya tempat khusus di hati fans PSM. Saya ucapkan terima kasih pada pelatih yang sudah memberi saya kesempatan bermain untuk terakhir kalinya bersama dengan PSM, ucap Syamsul, yang diselah oleh tetesan air mata usai pertandingan di Stadion Andi Matalata. Terima kasih. 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 Terima kasih.